Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas cooling pad yang cara kerjanya beda. Yang satu, ini harganya Rp60.000an, ini cara kerjanya itu dengan menyedot panas. Satunya, ini harga Rp150.000an. Ini cooling pad yang cara kerjanya itu nyebul atau meniup panas di laptopnya. Karena ketika saya nge-review cooling pad, banyak tuh komen yang bilang, wah kalau cooling pad sih mending yang vakum atau yang sedot karena udara panasnya langsung kesedot daripada yang cooling pad. Hmm, apakah itu fakta? Di video kali ini akan kita coba. Sebenarnya kalau si cooling pad yang cara kerjanya niup atau nyebul, kalau bahasa Jawanya ini dibilang skam, nggak juga sih ya. Karena brand-brand gede banyak kok yang jualan cooling pad. Dan sampai sekarang ya laku lago, contohnya kayak NGK, Rexus, Nemesis, Nemesis itu ya NGK sih. Banyak lah brand-brand yang jualan cooling pad kayak gini. Jadi logika bisnisnya kalau dibilang ini skam, nggak sih. Tapi dulu kalau kalian ingat, ada sih bisnis skam yang itu skamnya gede banget. Mungkin zaman-zaman saya tahu lah ya yang lahir tahun 90an. Jadi dulu ada namanya gelang itu power balance. Jadi kalau pakai gelang itu katanya jalannya bisa balance. Dan dulu harganya mahal banget. Ada beberapa aklim dari dokter yang works. Dan ternyata itu adalah penipuan terbesar. Tapi ya karena kita bukan channel yang membahas konspirasi kayak gitu. Biar dibahas sama Aldo lah ya, di detektif Aldo. Kita bahas drama-drama yang ada di dunia teknologi aja. Jadi kita bakalan tes mana yang lebih baik sistem cooling pad yang vakum atau yang caranya niup kayak gini. Dan laptop yang akan kita gunakan untuk eksperimen kali ini adalah laptop gaming. Karena laptop gaming yang seri H, high performance, prosesornya pakai seri H itu kan pasti panas. Jadi kita coba apakah coolingnya ini bisa membantu. Jadi ini adalah laptop XP Victus. Waduh ini berat banget ya. Ini laptop yang pakai Intel Core 7 generasi ke-13. Terus dia pakai RTX 4070. Jadi udah dibastikan powernya ini gede banget. Dan kita melakukan pengetesan ini memakan waktu 3 hari. Karena setelah kita coba untuk datanya yang nggak pakai cooling, ya kita diemin dulu besoknya baru kita pakai vakum. Dan besoknya lagi baru kita pakai yang cooling pad. Kenapa kayak gitu ya? Biar fair ya. Biar bener-bener dingin dulu. Baru kita coba dari ketiga data ini bagus yang mana. Pertama kita coba dulu langsung di Cinebench R23 ya. Dengan skenario rata kanan. Dengan kondisi laptop juga best performance. Dan hasilnya untuk single core dia di 1789. Dan kalau kita lihat multi core-nya, running pertamanya ini gede banget. Dengan 20 ribu. Dan sisanya kalian bisa lihat tabel berikut ini jadi stabilnya ya antara 17 sampai 18 ribu poin. Itu tadi kalau nggak pakai cooling ya. Dan kalau pakai vakum, Bitu buat yang belum tahu cara kerjanya vakum gampang aja kok. Jadi di bagian laptop, manapun laptop gaming, itu pasti ada namanya exhaust. Nah, vakum ini cara kerjanya tinggal dimasukin aja ke bagian exhaust-nya. Jadi udara panas yang keluar dari exhaust itu bakalan ditarik ke vakumnya. Contohnya kalau di XP Victus ini, exhaust-nya ada di sebelah kiri. Jadi kita harus jangan di sebelah kanan ya. Karena kalau di sebelah kanan itu port USB. Jangan salah. Masa bedain port USB sama exhaust aja nggak bisa? Parah sih kalau nggak bisa ya. Tinggal dimasukin kayak gini aja. Dan terus kita nyalain kipasnya. Dan hasilnya panas yang keluar itu bakalan lebih cepat keluar. Karena disedot sama vakumnya. Teorinya sih bagus. Tapi hasilnya kayak gimana? Kalau untuk performanya sebenarnya mirip-mirip. Tapi dengan vakum performanya itu lebih stabil sih. Jadi kalau kita lihat running pertama dan running kedua itu bisa di 20 ribu. Terus running setelahnya itu bisa 19 ribu poin. Sedangkan kalau misalkan nggak pakai cooling tadi, itu di kisaran ya dia nggak stabilnya di 17 sampai 18 ribu poin. Tapi minusnya kalau pakai ya hampir semua cooling ya. Kalau misalkan kalian nyalakan suaranya itu lumayan berisik. Tuh ya. Jadi dia nyedot disini terus keluar udara panasnya disana. Dan ini yang keluar udara dingin sih. Walaupun nggak saya masukkan ke bagian exhaust-nya laptop. Jadi kalau misalkan pakai cooling, saran saya harus pakai headset gaming ya. Biar nggak terlalu berisik. Karena ini lumayan berisik nih. Coba kalian dengerin. Dan ini bisa kita atur untuk kecepatannya seberapa. Kalau misalkan nggak terlalu kepengen cepat, tinggal diputar aja. Ada kayak volume button-nya. Tapi ini bukan untuk suara ya. Tapi untuk adjustment RPM-nya. Sekarang lanjut ke data cooling pad yang ini ya. Yang ini ya biasanya bisa digunakan sebagai meja laptop juga. Jadi ini harganya Rp150.000. Selain kipas, dia juga bisa jadi meja. Jadi di bagian bawahnya ada kayak semacam adjustment-nya kayak gini. Terus di bagian bawah itu ada kayak semacam stand stupper. Atau stopper yang gunanya biar laptop-nya itu nggak jatuh ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Bisa untuk meja laptop dan bisa untuk cooling. Dan di dalam bakat pembeliannya ada kabelnya. Kalau kayak gini sih lebih enak sih. Lebih ergonomik. Dan pandangan kita itu lebih eye level ke layar. Kalau posisinya seperti ini. Banyak kok saya lihat setup-setup gamers, programmer yang posisinya itu eye level kayak gini. Karena memang lebih enak sih. Dan dia juga nyala-nyala RGB kayak gini. Yang saya sih nggak terlalu suka ya. Warnanya ini bikin cost-nya lebih mahal aja. Menurut saya sih bagusan kalau misalkan kipasnya aja. Dan di bagian sini juga ada extra hub. Jadi kita bisa koneksikan di sini dengan keyboard ataupun mouse. Dan di sebelah kirinya itu ada kayak volume wheel lagi. Yang fungsinya untuk adjust RPM juga. Ini yang saya beli Rp150.000 suaranya nggak sekenceng yang sedot tadi. Ini udah paling mentok. Dan suaranya silence sih. Kalau kalian nggak terlalu suka berisik ini lebih oke. Tapi apakah dengan RPM segini dan sistem kerja yang meniup kayak gini. Apakah performanya lebih oke. Dan hasilnya dengan skenario yang sama R23 plugin rata kanan. Skornya ini nggak lebih bagus sih ketimbang vakum tadi. Jadi di running pertamanya itu sama. masih di start Rp20.752. Tapi sisanya ya di kisaran Rp18.000 sampai Rp19.000 stabilnya. Kalau yang pakai cooling tadi kan bisa stabil di Rp19.000 terus. Nggak pernah di Rp18.000. Tapi itu tadi kalau kita gunakan untuk Cinebench R23. Tapi gimana kalau kita gunakan untuk Cinebench R23. Jadi gimana untuk suhu GPU-nya. Kebetulan dia pakai RTX 4070. Dan hasilnya kalau nggak pakai cooling dia tetap lolos kok ya. Dengan 99,5%. Kalau pakai vakum skornya sama di 99,5%. Tapi kalau pakai cooling pad anehnya malah lebih tinggi. Walaupun lebih tingginya ya kecil banget sih. 99,7%. Terus untuk skor hasil Fire Strike ketiganya. Antara yang nggak pakai cooling, pakai vakum, dan pakai cooling pad. Kalian bisa lihat di tabel ini. Karena skornya sih mirip-mirip aja. Lanjut kita coba dia untuk rendering. Dan langsung aja. Pokoknya kita langsung coba render di 4G. Dengan Premiere Pro dan template yang memang biasanya kita pakai. Dan hasilnya kalau nggak pakai cooling itu 1 menit 14 detik. Pakai vakum malah lebih lama. 1 menit 19 detik. Kalau pakai cooling pad 1 menit 24 detik. Hmm, aneh ya. Kalau nggak pakai cooling, rendernya malah lebih cepat. Tapi gimana suhunya? Nanti aja suhunya ya. Kita coba dulu untuk performanya. Setelah itu baru kita breakdown untuk suhu temperatur di bagian dalamnya. Lanjut kita coba untuk blender. Dan ini adalah skor tabelnya. Kalau misalkan nggak pakai cooling, pakai vakum, dan pakai cooling pad. Lanjut, sekarang kita coba untuk main game. Dan disini langsung aja kita coba main game yang menggabungkan antara GPU dan juga CPU. Jadi game-game AAA, Cyberpunk 2077. Nggak pakai cooling dulu, skornya kayak gimana. Dan hasilnya di Cyberpunk dengan settingan yang kita set sama average fps-nya. Untuk yang nggak pakai cooling itu 68, maksimumnya bisa di 74, drop-dropnya di 59 fps. Tapi kalau pakai cooling yang vakum, dia lebih tinggi. Dengan average fps-nya di 95, maksimumnya bisa tembus 107, minimumnya di 84 fps. Kalau yang pakai cooling pad, average-nya 93, maksimumnya bisa tembus 112, dan minimumnya 83 fps. Kalau kita lihat skornya ini, dan ini kita coba main sekitar 1 jam lebih. Karena memang ya kalau namanya laptop gaming dan pakai cooling itu harus dimainkan lama. Karena ya biar full load dulu, biar stress dulu. Dan hasilnya kalau dipakai lama, emang sih enak pakai cooling ya. Lanjut, di game kedua kita coba di Wasdog Legend. Dan kalian bisa langsung aja lihat tabelnya yang nggak pakai cooling, pakai vakum, dan pakai cooling pad. Dan kalau kalian lihat, di tabel ini itu juga lebih oke kalau misalkan pakai cooling. Oke, tes editing udah, rendering udah, gaming udah. Sekarang kita coba lihat gimana untuk suhu temperatur di bagian dalamnya. Di Cinebench R23, dengan skenario rata kanan tadi, kalau kita lihat nggak pakai cooling, suhu spike-nya itu bisa sampai 90 derajat Celcius. Tapi kalau pakai vakum, kita lihat di sini spike-nya kayak lebih tinggi ya dari chart-nya ini. Jadi 90 derajat Celcius-nya itu nyentuhnya lebih banyak. Dan TDP-nya juga lebih nyentuh banyak di 120 Watt. Makanya kalau kita lihat performanya tadi lebih oke vakum, karena ya diimbangi dengan TDP dan juga suhu temperatur yang lebih tinggi. Sedangkan kalau pakai cooling pad, mirip-mirip sama vakum tadi, bahkan kayak spike-spike-nya itu juga di 120 Watt untuk TDP-nya. Tapi skornya nggak lebih stabil ketimbang vakum kalau untuk skor Cinebench-nya tadi ya. Lanjut untuk suhu temperatur, kalau kita coba untuk rendering di Premiere Pro dengan 4K tadi. Dan hasilnya kalau nggak pakai cooling, suhu temperatur tertingginya itu di 65 derajat Celcius, tapi stabilnya di 50 derajat Celcius. Kalau pakai vakum, suhunya itu bisa nyentuh di 75 derajat Celcius, stabilnya di 55 derajat Celcius. Dan kalau kita lihat di sini, anehnya TDP nggak pakai cooling itu malah bisa lebih tinggi, stabil di 40 Watt. Sementara yang vakum cuma di 35 Watt. Terus kalau yang pakai cooling pad, mirip-mirip sama nggak pakai ya, dengan suhunya itu tertinggi di 70 derajat Celcius. Dan juga stabilnya di 35 Watt, dengan spike-nya di 50 Watt. Dan kalau kalian lupa hasil rendering-nya tadi, editor tolong di-pop up, tes. Jadi ya, mending pakai cooling atau nggak pakai cooling. Kalau untuk editing, coba komen di bawah. Lanjut, untuk rendering 3D. Kalau nggak pakai cooling, dia stabilnya di 70 derajat Celcius, tapi di awal-awal bisa nyentuh di 80 derajat Celcius. Kalau pakai vakum, dia malah bisa awal-awal 90 derajat Celcius, stabilnya terus di 80 derajat Celcius. Kalau untuk cooling pad, juga sama ya. Kayak vakum tadi, tapi kalau kita lihat chart-nya memang diimbangi dengan TDP yang lebih tinggi ketimbang nggak pakai cooling. Dan kalau kita lihat, TDP-nya juga sama-sama aja. 120 Watt awal-awal, terus stabil di 80 Watt, baik yang pakai cooling dan nggak pakai cooling. Tapi, perbedaan yang lumayan terlihat signifikan itu kalau kita gunakan untuk gaming. Kayak Cyberpunk tadi. Cyberpunk kalau nggak pakai cooling, memang ya masih di 64 derajat Celcius sepaiknya. Tapi kalau pakai vakum, bisa tembus di 80 dan juga 82 derajat Celcius. Tapi kalau kita lihat, ya performanya FPS-nya tadi jauh lebih tinggi ketimbang pakai vakum ya. Dan kalau kita lihat di sini, memang TDP-nya itu lebih tinggi kalau pakai vakum dengan kisaran 45 Watt. Kalau pakai cooling pad, mirip-mirip sama nggak pakai cooling dengan TDP stabilnya itu di 36 Watt. Tapi kalau di game Watchdog, mirip-mirip sih. Dengan nggak pakai cooling itu stabilnya di 75 derajat Celcius. Terus kalau misalkan pakai vakum, dia bisa naik di 78 derajat Celcius. Dan kalau pakai cooling pad, itu bisa malah tumbuh di 82 derajat Celcius. Tapi kalau untuk TDP-nya mirip-mirip di kisaran di bawah 70 Watt. Dan kalau kita lihat performa in-game-nya tadi, kalau dari data yang kita coba ya, memang lebih baik kalau pakai cooling. Karena performa FPS-nya bisa lebih stabil. Tapi ternyata si XP Victus ini, walaupun nggak pakai cooling, kalau kita gunakan untuk main game, suhunya itu bisa di bawah 80 derajat Celcius. Oke lah, jadi itu tadi adalah eksperimen kita menggunakan cooling pad vakum yang harganya itu Rp64.000. Dan juga cooling pad yang bisa jadi meja kayak gini, ini harganya Rp150.000. Kalau saya pribadi disuruh pilih yang mana secara performa, ini agak aneh ya. Secara performa yang vakum ini lebih oke, walaupun memang suhu bagian dalamnya jadi lebih anget. Tapi TDP-nya itu juga lebih tinggi, jadi performa gaming-nya juga lebih meningkat. Kalau cooling pad, dia mirip-mirip aja sama performa cooling yang ada di XP Victus-nya. Tapi yang saya suka dengan sistem kayak gini, itu jadi ergonomik, terus lebih eye level. Tangan ketika digunakan untuk ngetik di keyboard-nya ini lebih nyaman aja kalau posisinya kayak gini. Jadi selain bisa digunakan untuk cooling, bisa digunakan untuk meja, laptop juga. Yang membuat setup kita bisa lebih terlihat bagus lah. Jadi kira-kira itu data yang bisa kita berikan. Dan kalau kalian bakalan pilih yang vakum, yang sistemnya kayak gini, atau yang meja kayak gini. Saya penasaran deh. Coba kalian tulis di kolom komentar. Saya Dika Istabudi, and see you on the next video. Eh, BTW untuk link pembeliannya nanti akan saya terus di kolom deskripsi ya. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati